Assalamualaikum teman-teman para berlur, berjumpa lagi dengan saya Amatir Tech Di video kali ini adalah tutorial tentang cara download atau tarik program PLC menggunakan software GX Works 2 ya berlur ya Di sini saya gunakan untuk PLC-nya ini Mitsubishi FX1N ya berlur ya Dan di sini untuk kabelnya gunakan kabel PLC USB SC09 ya berlur ya Oke berlur langsung saja kita hubungkan kabel PLC-nya ya Sini kita masukkan ke soket di PLC-nya ya Hubungkan kabel USB SC09 ke komputer atau laptop ya berlur ya Kemudian coba kita nyalakan PLC-nya ya Oke berlur untuk power nyala ya dan posisi PLC di posisi run ya berlur ya Ini indikator lampunya sudah menyala oke ya berlur ya Selanjutnya kita masuk ke software GX Works 2 ini ya berlur ya Oke berlur ini tampilannya biar lebih jelas ya Kita masuk di GX Works 2 oke berlur kita sudah masuk di tampilan GX Works 2-nya ini ya Nah di sini kita klik menu online ya berlur lalu pilih rate from PLC Dan di sini kita pilih untuk PLC serisnya ya berlur ya Pilih FX CPU ya berlur ya Karena yang kita gunakan PLC Mitsubishi FX 1N itu termasuk FX seris ya berlur ya Oke berlur lanjut ke klik di serial USB ini ya berlur ya Kita cek untuk com yang digunakan di sini Bisa lewat cek di device manager ya berlur ya Kita klik di device manager Nah di sini kita cari yang ports itu dalam kurung com NLPT ini ya berlur ya Nah di sini ini USB serial comnya ini yang dipakai adalah com 10 ya berlur ya Kita klik lagi di serial USB ini ya berlur ya Kita isi comnya com 10 ya berlur ya Lalu klik ok Kita cek connection testnya ya berlur Oke sukses Lalu kita klik ok ya Oke berlur disini untuk download kita pilih otomatis rate ini ya Di sini ada dua satunya rate kalau rate itu dari PLC ke laptop atau komputer ya berlur ya Dan kalau rate itu sebaliknya ya Di sini rate pilih parameter plus program ini ya berlur Lalu klik execute Oke ya berlur ya Tunggu sampai selesai untuk download atau pembacaan program dalam PLC ya Terima kasih telah menonton Oke pembacaan atau download program sudah selesai ya berlur ya Kita klik close Lalu kita pilih klik close lagi ya berlur disini Nah berlur Ini adalah hasil tampilan program PLC yang sudah di download Atau program yang ada dalam PLC nya ya berlur ya Di sini untuk bisa cek monitor status program Klik aja F3 di keyboard Seperti ini ya berlur ya Ini monitor status ini Fungsinya untuk memonitor Input ataupun output yang sedang menyala Atau yang sedang mati ya berlur ya Atau yang sedang on atau yang sedang off ya Bisa juga klik online lalu pilih monitor Nah ini ya berlur ya Ini mode monitor mode Dan stop monitoring ya berlur ya Seperti ini Oke berlur Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like share and subscribe channel ini ya Teman-teman para berlur Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton